Nah, sementara itu Sandiaga Uno dalam closing statementnya secara mengejutkan ini mengeluarkan sebuah kartu, yakni KTP elektronik. Nah, ini menurut yang adanya KTP elektronik dengan teknologi single identification number ini bisa menguadahi semua program lain ya, yang sebelumnya menggunakan kartu berbeda. Layanan daripada pemerintah, kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Mari kita ambil dompet kita masing-masing, dompet kita keluarkan, ibu-ibu yang di rumah terutama, bapak, semua anak muda, keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki, yaitu kartu tanda penduduk, KTP. Ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan single identification number, semua fasilitas layanan, baik ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan. PKH, kita akan tambah menjadi PKH plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini. Ini menjadikan kartu kami. Terima kasih.